Bakal calon wali kota Jambi Haji Arahman yang juga merupakan kader internal partai Nasdem Jambi resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota Jambi di kantor DPD Nasdem Kota Jambi pada hari Sabtu 4 Mei 2024 di kantor DPD Nasdem Kota Jambi. Bakal calon wali kota Jambi Haji Arahman mengembalikan berkas pendaftaran DPD Nasdem Kota Jambi bersama sejumlah pengurus DPW Nasdem Jambi serta para tim merilauan yang mendukungnya. Kehadirannya di sana disambut langsung oleh Ketua DPD Nasdem Kota Jambi Jai Frizen dan Ketua Penjaringan dan Penetapan Raden Marzuki serta para pengurus DPD Nasdem Kota Jambi. Bakal calon wali kota Jambi Haji Arahman atau biasa dikenal dengan Har menyampaikan Berdasarkan mekanisme yang dibuat oleh Partai Nasdem, pendaftaran bakal calon ini dibuka untuk semua putera-puteri terbaik Jambi. Dirinya berharap agar Partai Nasdem tetap komit dan solid dalam mengusung dan mendukung kontestasi pemilihan wali kota tahun 2024 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada semalam hari ini, saya Kajir Rahman. Selamat menikmati semua di Ketua DPD, memahami dan berkasih berdamparan di Nasdem Ketua DPD. Selamat menikmati semua di Ketua DPD yang telah dibuat oleh Partai Nasdem, bahwa Partai Nasdem berbuka untuk semua putera-puteri Jumat, secara berjari, agar saya melakukan pendaftaran di Ketua DPD yang satu. Dan hari ini saya memandangkan pendaftaran. Saya berharap Ketua DPD tetap komit dan solid dalam mengusung saya, dan mengusung saya menjadi wali kota di Ketua DPD. Kemudian Ketua DPD Partai Nasdem Kota Jambi, Jeffrey Zerl, mengatakan bahwa saat ini sudah ada sejumlah kandidat yang telah mendaftar dan mengembalikan formulir pendaftaran Partai Nasdem Kota Jambi. Sudah ada tiga yang mendaftar di Nasdem. Walaupun mereka tahu bahwa kadang Nasdem yang kena, yang popularnya tinggi, itu mendaftar juga. Saya heran kenapa yang dua itibu daftar, artinya dia naikkan. Kalau Nasdem sendiri yakin akan mendukung kadar internal. Sebaik-baik orang lain masih baik kadar internal. Proses penampara di Nasdem itu tidak sama, sesuai dengan PKP yang ada, kita akan berkah semua, kita lakukan sesuai dengan negara ini. Memang, secara serentak, di seluruh Indonesia, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Mei, itu ada yang bilang dengan Indonesia memanggil, aslinya memanggil putra dan hati terbaik sebelum Indonesia ini, sesuai dengan tingkatannya masing-masing, untuk kota sebagai wali kota, membunuh provinsi sebagai gubunuh, untuk mendatang di pantai Nasdem. Sampai dengan hari ini, harian keempat, sudah ada tiga yang mengandung formulir, dan dua yang membalikkan formulir, sebagai jalan wali kota di pantai Nasdem. Kami akan terima, kami akan verifikasi, sama semua. Namun, ketika ada kader kita, tentu lebih dikualitas. Terima kasih telah menonton!